. Menteri PUPR, Hidropower, Sungai Kayan bisa jadi sumber listrik IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan hidropower dari Sungai Kayan, Kalimantan Utara, dapat menjadi salah satu sumber pasokan listrik untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Utara. Energi listrik yang dihasilkan hidropower dari Sungai Kayan, Kalimantan Utara tidak hanya untuk mentenagai kawasan industri energi hijau di Kalimantan Utara, namun juga bisa menjadi salah satu sumber pasokan listrik untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur, ujar Basuki dalam seminar yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu. Basuki mengatakan, hidropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara tersebut bisa memasok listrik ke kawasan industri energi hijau Kalimantan Utara. Pemerintah membangun kawasan industri energi hijau dengan menggunakan sumber energi hidropower dari Sungai Kayan di Kalimantan Utara, katanya. Dia menambahkan, potensi listrik yang dihasilkan dari hidropower tersebut sekitar 1.375 gigawatt, GW. Berdasarkan Undang, Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang hijau dan berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini. Visi, kota dunia untuk semua, tidak hanya menggambarkan masyarakat yang akan tinggal di IKN pada masa depan, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipulihkan dan dipertahankan. Visi, kota dunia untuk semua, diturunkan ke dalam tiga tujuan utama yakni IKN sebagai simbol identitas nasional, IKN sebagai kota berkelanjutan di dunia, dan IKN sebagai penggerak ekonomi Indonesia pada masa depan. PLN komitmen tambah 19 flu lagi di IKN sampai akhir 2024. Persero, Darmawan Prasodjo pun mendukung target Jokowi di IKN Nusantara tersebut. Ia mengatakan, PLN mendukung keseriusan pemerintah untuk membangun IKN Nusantara dengan konsep kota hutan atau forest city yang pintar, hijau, indah, dan ramah lingkungan. Seluruh mobilitas di IKN, kata dia akan menggunakan moda transportasi ramah lingkungan berbasis listrik. Komitmen PLN menghadirkan listrik yang tidak hanya andal untuk ibu kota baru, tetapi juga bersih sejalan dengan target Net Zero Emissions 2060 dalam rangka memanfaatkan potensi energi bersih di Indonesia demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, ungkapnya. PLN berencana membangun sekurangnya 19 tambahan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, SPLU, di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN pada 2024. PLN juga memastikan SPLU tersedia di kota-kota penyanggai KN, seperti di Balikpapan dan Samarinda. Saat ini, telah terdapat 9 SPLU tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumlah tersebut akan bertambah 31 unit pada 2024. Negara Asia Tenggara terus mengembangkan industri kendaraan listriknya. Dengan begitu, pesaing Indonesia untuk bisa menguasai pasar kendaraan roda 4 dan roda 2 ramah lingkungan tersebut, akan semakin banyak, termasuk Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Dijelaskan Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi M. Firdausimanti, Indonesia tak boleh terlambat untuk terus menarik investor luar negeri untuk bisa menanamkan modalnya di tanah air. Negara tetangga juga sama-sama nih, sangat agresif untuk mengundang principle investor untuk membangun pabrik kendaraan listrik di negaranya masing-masing. Karena mereka juga melihat ke depannya tren dunia otomotif seperti itu. Nah, kita juga tidak boleh terlambat mengantisipasi hal ini, wanya dalam agenda dekarbonisasi sektor transportasi melalui adopsi KBLBB, Jumat, 17 November 2023. Jika negara tetangga Indonesia lebih dulu memproduksi kendaraan listrik, khawatirnya itu akan menjamur di Indonesia. Alhasil, Indonesia hanya menjadi pasar konsumen. Lebih lagi, ada perjanjian dagang antara negara-negara ASEAN yang memungkinkan dia 0%. Maka, dia menyebut, Indonesia harus mengambil langkah lebih cepat untuk mengundang investor merealisasikan investasinya membangun pabrik kendaraan listrik. Karena kalau tidak, ke depannya dikhawatirkan, karena dikitakan ada free trade agreement dia, antara ASEAN itu 0. Kalau banyakan pabriknya yang kendaraan ASEAN, kendaraan BBM, kita terlalu banyak, kita terlambat untuk membangun industri kendaraan listrik, bisa-bisa nanti kita dipenuhi pasar impor dari Thailand karena biar masuknya juga 0, paparnya. Basuki Klaim Proyek Infrastruktur Dasar Sukses Pikat Investor Kedikaen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengklaim pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pemerintah di Ibu Kota Baru menjadi daya tarik investor swasta di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dasar membuat para investor yakin untuk ikut membangun Ibu Kota Baru itu. Pembangunan infrastruktur di IKN telah memberikan dampak positif dengan masuknya investasi swasta, antara lain pembangunan rumah sakit, hotel, kantor komersil dan retail, serta pusat pengembangan olahraga, kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi VDPR RI, Senin 20 November. Berdasarkan laporan otoritas IKN, kata Basuki, besaran investasi swasta yang masuk dari September hingga Desember 2023 adalah Rp45 triliun. Ia pun mengatakan investasi itu sudah diwujudkan dengan groundbreaking sejumlah proyek. Jadi sejak Oktober-November Presiden melakukan groundbreaking untuk investasi swasta dan tiga rumah sakit, hotel, kantor komersil, dan retail, ucap Basuki. Ia menambahkan di awal 2024, Presiden Jokowi pun bakal melakukan groundbreaking sejumlah proyek swasta lagi di IKN. Namun, Basuki belum bisa merinci groundbreaking pembangunan apa kelak. Terpisah, Jokowi berkata investasi di IKN didominasi pengusaha dalam negeri. Menurutnya, nilai investasi di Ibu Kota Baru terus bertambah setiap bulan. Ini memang semakin banyak yang berbondong-bondong, utamanya investor dalam negeri. Kemudian nanti Desember totalnya jadi Rp45 triliun. Saya kira kecepatannya cepat sekali, kata Jokowi di IKN, Rabu 1 November. Ia mengungkapkan proyek-proyek dengan nilai total Rp23 triliun sudah dimulai September 2023. Lalu proyek senilai Rp12 triliun.